Intro Sudah beberapa tahun, Georgina Rodriguez berpacaran dengan salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia, Cristiano Ronaldo. Gina, sapaan Georgina Rodriguez, juga melahirkan satu anak untuk pemain Juventus itu guys. Sejak dipacari Ronaldo, pada 2017 silam, Georgina Rodriguez masih teringat ketika pertama kali olahraga bersama dengan peria berusia 36 tahun tersebut. Momen itu menjadi hal paling memalukan Gina selama menjadi kekasih Ronaldo. Awalnya, saya malu berlatih dengan Cristiano, bayangkan harus berlatih di ruang yang sama dengannya. Wanita berusia 27 tahun itu merasa canggung untuk berolahraga dengan Ronaldo guys. Terlebih, Gina harus memakai pakaian olahraga yang sangat ketat di depan Kapten Timnas Portugal tersebut. Biasanya, saya terbiasa berolahraga di rumah, namun perasaan canggung itu lama-lama hilang. Sekarang, saya suka berolahraga bersamanya. Wanita kelahiran Argentina itu mengungkapkan kalau Cristiano Ronaldo merupakan atlet elit. Gina menyebut Ronaldo sangat menyukai olahraga. Cristiano berlatih di pagi hari dan sore hari. Dia adalah atlet elit. Luar biasa bagaimana dia fokus dan mengabdikan dirinya pada hasratnya untuk sepak bola. Tidak diragukan lagi, dia berlatih lebih banyak dan lebih baik daripada saya. Tidak ada perbandingan, dia seorang atlet profesional. Saya memiliki guru terbaik di rumah, dan setiap hari saya belajar sesuatu yang baru dengannya. Awal perkenalan Gina pertama kali bertemu dengan Ronaldo pada tahun 2016. Pertemuan yang menjadi cinta pada pandangan pertama itu terjadi di Tokoguchi Madrid. Awal enak-enak nih guys. Di toko fashion wanita itu, Gina bekerja sebagai asisten penjualan. Hubungan keduanya pun tercium saat mereka liburan di Disneyland Paris, Prancis. Sejak saat itu, kehidupan Gina selalu dipantau oleh media. Gara-gara hubungannya dengan mega bintang Cristiano Ronaldo, wanita berpaspor Spanyol itu pun kehilangan kerjaannya karena para wartawan selalu datang ke toko. Awalnya, pekerjaan berjalan dengan baik. Sampai foto kami di Paris keluar, pers mengganggu saya, dan saya harus meninggalkan toko. Saya hanya bekerja selama 8 bulan di Gucci. Dari bulan April hingga Desember 2016. Saya bersembunyi, tapi mereka terus mencari saya di toko. Kendati kehilangan pekerjaan yang diimpikannya, kehidupan Gina menjadi lebih baik. Sejak menjadi kekasih Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez semakin populer guys. Karirnya pun menanjak, tidak menjadi pelayan toko lagi. Melainkan seorang model terkenal guys. Sejak Gina pertama kali menjadi model, pada Juli 2017, hingga saat ini, dia sudah banyak menjadi cover model majalah ternama. Dengan karirnya yang menanjak, seperti diberitakan Glamour Fame, Georgina Rodriguez mengeruk uang sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 69,7 miliar sebagai model. Uang bulanan yang diberikan Ronaldo Georgina, tak cuma berperan sebagai kekasih, namun juga baksa orang istri. Pasalnya, Gina dan Ronaldo sudah tinggal bersama. Selain itu guys, Gina juga berperan mengurus kehidupan Ronaldo dan juga keempat anaknya. Meski sudah menjadi model terkenal, Georgina Rodriguez rupanya masih mendapat uang bulanan dari sang kekasih yang kini membela Juventus. Mengutip dari Karir Delosport, Pria berusia 36 tahun itu memberikan uang bulanan kepada Georgina Rodriguez sebanyak 155 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,1 miliar per bulan. Jatah bulanan untuk Gina tentunya tidak ada apa-apanya untuk seorang Cristiano Ronaldo. Sebab, di Juventus, Ronaldo mendapatkan gaji menyentuh angka 31 juta euro atau sekitar 533 miliar rupiah per musim. Belum lagi, pendapatannya dari endorsement, iklan, bisnis, dan lain-lain yang dikabarkan lebih besar nominalnya dibanding dengan gaji pokoknya di Juventus. Ronaldo memberikan uang bulanan kepada Gina untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Terlebih, Gina juga merawat keempat anak Ronaldo dengan penuh cinta, yakni Cristiano Junior, Matteo, Eva, dan Elena Martina yang merupakan buah hatinya bersama Ronaldo. Diakini media Italia, Ronaldo memberikan uang bulanan kepada Georgina Rodriguez karena sikap kekasihnya itu yang tidak membedakan kasih sayang kepada anak-anaknya. Padahal, hanya Elena Martina yang lahir dari rahim wanita kelahiran Argentina tersebut, guys. Cara puaskan Ronaldo Gina memakai pakaian minim agar memuaskan sang kekasih, Ronaldo. Mantan pemain Real Madrid itu selalu meminta Gina menggunakan lingerie saat berada di tempat tidur. Pakaian itu sangat penting. Saya suka pakai lingerie. Sangat nyaman, sensual hingga romantis. Anda harus membuat sang pacar bahagia. Lebih lanjut, Gina mengaku tidak mudah menjadi pasangan seorang superstar. Pasalnya, Ronaldo tentu juga digilai oleh wanita-wanita cantik lainnya. Menjadi pasangan, dari sosok seseorang yang begitu terkenal, bukanlah hal yang mudah. Tapi, saya tidak akan berubah. Perasaan yang saya rasakan untuknya, Cristiano Ronaldo lebih kuat dari apapun, dari tekanan apapun. Dengan bersama, kami berdua semakin kuat. Wow, enak banget ya, jadi Georgina Rodigas. Bagaimana tangkapan kalian guys? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton!